Halo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Welcome back to my channel Kembali lagi guys dengan Iki Krabber channel Oke teman-teman semua Di video kali ini aku akan menjelaskan Untuk teman-teman semua yang baru belajar Tentang kepiting bakau Atau untuk teman-teman semua Yang suka belanja kepiting Aku mau kasih tau nih guys Perbedaan kepiting yang jantan Dengan kepiting betina Oke teman-teman kita lanjut Let's go Sekarang disini ada dua jenis kepiting guys Yaitu kepiting jantan dan betina Sekarang kita jelaskan untuk kepiting jantan dulu Oke Sekarang kita jelaskan untuk kepiting jantan Oke guys Di video kali ini Untuk teman-teman semua Biar menjadi bahan pengetahuan Untuk teman-teman terutama yang ada di daerah Yang memiliki sumber daya alam kepiting bakau Boleh dipelajari ya guys ya Nah perbedaannya untuk kepiting jantan Kita bisa lihat pada kelaminnya yang di luarnya guys ya Nah untuk kepiting jantan Nah untuk kepiting jantan Kelaminnya yaitu berbentuk Atau seperti ini teman-teman Nah ini bagiran dari jenis atau ciri-ciri kepiting yang jantan Lancip seperti ini Seperti ini guys ya Terus dari segi capitnya besar Dari segi capitnya kiri-kanan besar Biasanya kepiting jantan itu Untuk capitnya itu Lebih agak besar Oke teman-teman ini untuk kepiting yang jantan Nah bagaimana cara mengecek Bila kepiting jantan itu padat Atau berisi Jadi teman-teman bisa ceknya seperti ini Teman-teman ditekan bagian dada ruas dada ini Kiri dan kanan Teman-teman bisa ditekan Ditekan atau dipijit Bila ada Bila saat menekan ada ruang gerak Pada dada kepitingnya Berarti kepitingnya muda Atau isinya kurang full Bila ditekan pada bagian dada ruas ini Kepitingnya keras Berarti dia sudah tua Atau Dagingnya padat full Jadi gitu teman-teman Untuk cara mengetes Kualitas kepiting Yang jantan Untuk melihat Dagingnya padat atau tidak Daitu dari Memijit atau memencet Bagian dada ruas ini Kiri dan kanan Bila keras dia padat Dan bila ada rongga atau ruang Saat Memencet bagian dadanya Berarti Dagingnya Tidak terlalu full Atau berarti masih muda ya Oke teman-teman Kita lanjut untuk menjelaskan Kepiting Yang betina Oke Kita Lanjut ke Kepiting yang betina Oke guys Nah Perbedaannya dengan Kepiting betina Kita lihat pada Kelaminnya Yaitu Cenderung Berbentuk bulat Seperti ini Ini adalah Ciri-ciri Kepiting ini Betina Karena Bentuk kelaminnya Bulat seperti ini Teman-teman Cenderung Capitnya Relatif Lebih kecil Dibanding Kepiting jantan Nah Bagian Capitnya Relatif Lebih kecil Ya guys ya Dibanding Dengan Kepiting jantan Oke Teman-teman Biar paham Ini Cara Membedakannya Dari Segi kelamin Berbentuk Bulat Seperti ini Oke Apa yang Dicari Dari Kepiting betina Teman-teman Harus paham Bila Orang Yang Menyukai Kepiting jantan Berarti Dia Sangat Menyukai Atau Seleranya Dengan Daging Kepiting Dalam arti Kalau orang Membeli Kepiting jantan Otomatis Yang dicari Adalah Kualitas Kepiting Yang Dagingnya Padat Karena Dia suka Daging Kepitingnya Nah Untuk Kepiting betina Itu cenderung Orang Itu Berarti Memilih Memakan Kepiting Yang ada Bertelurnya Guys Yang ada Telur Kepitingnya Bagaimana Min Untuk Mengecek Kepiting Itu Kepiting Betina Itu Yang bertelur Bagaimana Cara Mengecek Kita Lihat Di bagian Belakang Ini Kita Lihat Di bagian Belakang Ini Kita Intip Ada Terlihat Warna Orange Nah Di Dalamnya Ada Terlihat Warna Orange Berarti Kepiting Ini Ada Telurnya Kepiting Bertelur Seperti Itu Caranya Membedakan Antara Kepiting Jantan Dan Kepiting Betina Oke Teman Teman Itu Cara Memilih Kualitasnya Juga Dan Seleranya Teman Teman Bila Memilih Kepiting Betina Berarti Suka Memakan Kepiting Yang Bertelur Dan Untuk Teman Teman Yang Suka Kepiting Jantan Berarti Teman Teman Suka Atau Hobi Makan Kepiting Identik Dengan Daging Oke Guys Jangan Lupa Subscribe Jangan Lupa Teman Teman Yang Ingin Bertanya Silahkan Langsung Komen Di Kolom Komentar Video Apalagi Yang Saya Harus Buat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye Bye